Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule, NIM 2103030107. Saya dari kelas C, semester 1, Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku dari karya Prof. Maria Budi Arjo yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik. Di sini saya akan mengulas mengenai pembahasan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 7 sebagai tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada bab pertama dari buku ini, saya akan mengulas mengenai sifat, arti, dan hubungan politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, pada sub pertama, saya akan menjelaskan perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Di Indonesia itu sendiri, perkembangan seperti itu banyak dijumpai melalui beberapa karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan Seperti negara kertagama yang ditulis pada saman kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masihi dan abad Tanajabi. Sedangkan di negara-negara yang terletak di benua Eropa, ilmu politik seperti di negara Jerman, Australia, dan Perancis pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu, fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena pendekatan mendorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Pada subab kedua ini, saya akan membahas mengenai ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia, makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreatifnya sampai tidak dapat diramalkan. Dan manusia bersifat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas tindakan-tindakan yang rasional dan logika. Sebagai pertimbangannya dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Pada subab ketiga, saya akan membahas mengenai definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politisi atau kepolitikan. Politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Untuk melakukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan serta bebenang. Konsep-konsep pokok politik Yang pertama, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, keputusan adalah hasil dari pembuatan pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menuju pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lain. Ilmu politik sangat kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lain, yang khususnya berbau ilmu sosial seperti ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi, sosial, geografi, dan ilmu hukum. Pada bab kedua dari buku ini, saya akan mengulas mengenai konsep-konsep politik. Pembahasan pertama pada buku ini ialah teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenal beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi. Teori selalu memakai dengan konsep-konsep teori. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik. Cara mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhannya yang akan ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Ada dua macam teori dalam teori politik yang bersifat mutlak. Yang pertama teori yang memiliki dasar molar atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Teori tersebut seperti contohnya dibagi menjadi tiga yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi politik, dan teori yang kedua. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma dan nilai-nilai. Pembahasan sub kedua pada bab ini adalah mengenai masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Biasanya anggota-anggota masyarakat memenuhi suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Pembahasan sub ketiga pada bab ini adalah negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara memiliki sifat pemaksa, monopoli, dan mencakup semua unsur-unsur negara terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan tujuan negara tergantung kepada ideologi, cita-cita, dan undang-undang negara masing-masing. Indonesia, tujuan negaranya terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pada bab tiga ini, saya akan membahas mengenai berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pada sub-bahas pembahasan pertama, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan legal atau internasional. Pendekatan legal atau internasional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yurdisin. Pendekatan perilaku timbul mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an. Sesuai Perang Dunia Kedua, ada pun sebab-sebab kemunculan adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskritif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realisis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Seperti Sosiologi dengan tokonya Max Weber. Dan, top process, antropologi, dan psikiologi ketiga di kalangan pemerintahan, Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang ketiga, teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-tori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang berlakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konses yang menunjukkan adanya pluralitas dan bermacam-macam pandangan. Dalam ilmu politik, pada umumnya dikenal nama pendekatan pilihan rasional. Berikut pendekatan ini menimbulkan kekejutan karena mencekankan bahwa mereka telah meninggalkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar skin. Terakhir, pendekatan institusionalisme baru. Institutionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Mengapa disebut institusionalisme? Oleh karena itu, ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Seperti telah diuraikan di atas, institusionalisme lama menghapus lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan ilmu itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Pada bab keempat, saya akan membahas mengenai demokrasi. Kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan, dan mengenai sifat dan ciri-ciri terdapat berbagai taksiran serta pandangan. Demokrasi konstitusional, ciri khas dari demokrasi konstitusional yalah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbulah gagasan-gagasan bahwa secara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah, yaitu suatu konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Masa-masa demokrasi di Indonesia telah melewati fase-fase yang merupakan berbagai jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yaitu masa demokrasi konstitusional yang diterapkan. Masa Republik Indonesia yang kedua 1959 sampai 1965 merupakan masa demokrasi terpimpinnya dan diterapkan Presiden Suekarno dan setelah itu lahirlah masa demokrasi Pancasila pada 1965 sampai 1998 pada era pemerintahan resim Orde Baru yaitu Presiden Soeharto dan sehingga saat itu pada era reformasi demokrasi Pancasila terus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kultur budaya Indonesia. Pada bab kelima tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme terjadi karena banyak kepentingan kepentingan sosial dan kehidupan bermasyarakat oleh karena itu Marx ingin mempersamakan derajat dan derajat pada setiap golongan masyarakat dalam ajaran Marx yang lebih mengarah kepada komunisme perkembangan teori ini sangat berkembang secara pesat hingga berkembang pula Marx-Lenisme di Uni Soviet jika Marx mengedepankan kepada kaum guru sedangkan lain mengedepankan kaum petani yang namun keduanya tidak memperselisikan hal tersebut karena mereka ingin ideologi komunisme tetap dijalankan runtuhnya komunisme karena banyak negara-negara yang masyarakatnya tidak menyukai paham komunis karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika dan mereka juga menginginkan sebagian besar kebebasan dalam sebuah negara yang teratur oleh karena itu negara runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan paham-paham komunisme di berbagai belahan dunia untuk meninggalkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan tetapi hingga saat ini masih menerapkan komunisme tersebut antara lain negara Rusia yang dahulu bekas Uni Soviet tetap memperlakukan dan China hingga Korea pada bab ke-6 ini saya akan membahas mengenai undang-undang dasar undang-undang sering kita biasakan dalam istilah konstitusi dalam bahasa Inggris konstitusian yang berartikan menjadi undang-undang dasar undang-undang dasar tidak hanya tertulis namun juga ada yang tidak tertulis sifat dan fungsi undang-undang dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan undang-undang dasar juga menentukan batasan-batasan berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka pada suh pertama ini saya akan membahas mengenai konstitualisme undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitualisme suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang dasar pertama dirumuskan ide pokok dari konstitualisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak sewernang-wenang pada sub kedua ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri undang-undang dasar walaupun undang-undang dasar suatu negara dengan negara lain berbeda tetapi undang-undang dasar memiliki ciri-ciri yang beberapa yang sama yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai sosial-sosial seperti organisasi negara hak asasi manusia prosedur mengubah undang-undang atau amendement dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar dan merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali selain itu dalam muka muka dimana atau pembukaan undang-undang dasar sering membuat membuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara undang-undang konfesasi konfesasi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden konfesasi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan paduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas dalam konteks undang-undang dasar tidak tertulis konfesasi merupakan hal yang signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur kekuasaan dan kewajiban dari institusi utama yang berikut pergantian perubahan dan supermasi undang-undang dasar undang-undang dasar dapat diganti dengan undang-undang dasar baru apabila undang-undang dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat di Indonesia kita telah melalui lima tahap perkembangan undang-undang dasar selain penggantian secara menyeluruh tidak jarang tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagai sebagian dari undang-undang dasarnya sebagai sebagian dari undang-undang dasarnya perubahan ini dinamakan amandemen wabendang mengamandemenkan undang-undang dasar ada prosedur prosedurnya dan di tangan majelis permusyawaratan rakyat atau MPR dengan kesatuan bahwa korum adalah dua per tiga dari anggota MPR sedangkan usul perubahan undang-undang dasar harus diterima oleh dua per tiga dari anggota yang hadir pasal 27 sejak tahun 1999 setelah orde baru berakhir undang-undang dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen banyak perubahan yang substansi yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut bagi negara ini karena undang-undang dasar merupakan sumber hukum tertinggi di sebuah negara maka perlu adanya penguatan penguatan untuk undang-undang dasar itu tersebut agar keberadaan undang-undang dasar tidak mudah dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan undang-undang dasar itu oleh karenanya perlu adanya tindakan supermasi undang-undang dasar agar kedudukan undang-undang dasar tetap sebagai sumber hukum yang tetap dan tertinggi sekarang saya akan mengulas dan membahas buku ini pada bab 7 saya akan membahas mengenai hak-hak asasi manusia atau HAM pada sub pertama pada bab ini saya akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia di Eropa di Eropa di Eropa Barat pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam akan tetapi sebenarnya berbagai abad sebelumnya yaitu saman pertengahan masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris pada sub bab kedua pada bab ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas deklarasi universal hak asasi manusia pada 1948 deklarasi universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia maka dari itu berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara luas seolah-olah bebas tanpa batas 2 konvenan internasional tahap kedua ditempu oleh komisi hak asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih meningkat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian untuk mencapai konsesus agar sidang umum PBB menerima baik konvenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya konvenan internasional hak sipil dan politik serta tentang pengaduan perorangan yang sekarang tentang masalah ratifikasi meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasional jika jalannya ratifikasi dua konvensi PBB menyita waktu lama di tingkat regional terutama di Eropa Eropa Barat yang masyarakatnya lebih homogen melaksanakan hak asasi lebih berhasil hak asasi manusia pada awal abad ke-20 pada awal abad ke-20 suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi telah mengalami pukulan berat terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 perang terhadap Argentina dan invasi tentara kolusi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak hak hak asasi manusia di Indonesia hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah dua periode resi resim sekarno dan resim seharto reformasi berubah lebih memajukan hak asasi hak asasi perempuan konsep hak asasi perempuan atau hak sedikitnya dua makna yang terkandung di dalamnya yang pertama hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat logika yang dipakai adalah pengakuan mereka juga memiliki hak asasi hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol menurut undang-undang dasar 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan begitulah kira-kira hasil pembahasan saya dari bab 1 sampai bab 7 sekian dan terima kasih